Intro Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Supriyatno mendesak pemerintah melalui otoritas jasa keuangan dan bank yang berbasis badan usaha milik negara dapat melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang menerima program kredit usaha rakyat Hal tersebut dikatakan Supriyatno usai meninjau UMKM sepatu di Mojokerto, Jawa Timur dirinya juga meminta agar para penerima kur tidak hanya diberikan kredit namun dapat diberikan ilmu mengenai perkembangan teknologi pemasaran dan keuangan Bersama-sama melakukan pembinaan jadi jangan sampai kemudian kita kasih kredit dibiarkan gitu loh, gak boleh ini harus terus-terus kita bina kita berikan wawasan kepada mereka wawasan pasar mereka sekali-kali boleh pergi ke Hongkong kemudian ke pasar-pasar internasional bisa melihat pasarnya secara langsung sehingga mereka bisa memproduksi apa yang diinginkan oleh pasar Sementara itu anggota Komisi 11 DPR RI lainnya Ahmadi Nur Supit mengatakan program kur sangat bermanfaat bagi para pelaku UMKM namun dirinya mengharapkan agar para pelaku usaha dapat melakukan pemasaran dengan baik dan terus meningkatkan kualitas produknya agak dapat diminati para konsumen Bisnis itu ada skalanya kalau skalanya itu terlalu besar pasarnya gak jelas itu pasti juga gak bisa apa-apa tetapi kalau skalanya itu menengah juga ada batasan modal kalau kita meningkatkan bisannya dengan 400 juta berapa pegawai yang diaturkan? berapa produksinya? Rohim Nugraha, TVR Parlemen, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.